Ya baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari 8 fraksi yang hadir menetapkan pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada dan insya Allah kami akan setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau kabinet merah mungkin dari Presiden Prabowo tentu saja kami kemudian menyelesaikan kemitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian kita akan tetap pakai sebuah fraksi yang akan dilakukan KD dari Selasa Siang insya Allah Gak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan, ruangan yang sudah tersedia kita akan mempati untuk komisi 12 dan 13, jadi gak ada penambahan bangunan Masa kan dikumpatnya dimana? Ada, saya lupa ruangannya di sekolah yang DPR, yang deket aja ya, gak ada existing Kalau kondisi 12 dan 11, pebidangnya apa Mbak Puan? Pertanyaan yang 12, energi, ESDM, yang 13, hukum, reformasi, dan HAM Berarti nanti kayak... Apa? Yang lama tetap ya? Tetap Berarti kayak inigresi dan lain-lain itu selain APH itu berarti ke 13 ya Mbak E? Ada, ya sebagian ada yang kesana Kalau PDIP sendiri nanti ketuanya di mana-mana? Besok kita umumkan ya, besok biar pimpinan fraksi Masa Terima kasih injected